Intro Ya berjumpa lagi ya loh Dengan mas Budi Sebi Sobodewe ya Kali ini aku Lagi mereview ya Truk Mercedes-Benz build up ya Yang pernah dirilis di Jerman Tahun 91-93 Truk ini Dengan kabin warna putih Dia punya tipe 14-17 ya Kita lihat Videonya Dimana perbedaannya antara 14-17 dan 9-17 kita kupas disini ya loh Kita lihat Dari segi Wipernya Segi Wipernya masih sama ya Segi Wipernya masih sama Ada 2 Segi Wipernya Masih utuh 2 Nah ini untuk logonya Max DS-Benz sudah terlepas Diganti dengan BMW Ini lor ya Yang membedakan lor ya Nah ini untuk Yang genuine Punyanya 14-17 ya Untuk bumpernya Dia lebih landai Dibanding Punyanya 9-17 Atau NG-9-17 Seperti ini Bumpernya Terus pinjakan kakinya Ini masih original juga Masih standarnya 14-17 Masih original semua Seperti ini Terus Bucket Gartnya lampu ya Septinya sudah Diganti Sudah dimodif Tapi untuk lampu Utamanya sudah Diganti dengan Punyanya FM 5-17 Atau Mitsubishi Victor Nah terus Untuk hand grill Penutup ini Yang ada hand grillnya Ini seharusnya Itu ada hand grillnya Sudah tidak ada Seharusnya dia ada Nah seperti ini Untuk bumpernya Bumper Original Punyanya 14-17 ya Dikasih dengan Lampu tambahannya Lampu tambahannya Seperti ini Nah terus Aslinya itu Disini juga ada Pinjakan kakinya ya Yang model Sepertinya Angka V Untuk pinjakan kakinya Tapi sudah Sudah tidak ada juga Masih original semua ya Untuk bumpernya Bumpernya Terus pinjakan kakinya Masih utuh semua Nah ini adalah tempat Air cleanernya juga masih Utuh Ada di bagian Bawah kabin Belakang bumper Bagian kiri Seperti ini Logonya juga masih menempel 14-17 Untuk Spionnya Untuk mirrornya Juga masih Original Kayak sudah diganti Dia beda juga ya Untuk spionnya Beragiannya juga beda Sama 9-17 Yuk kita lihat Untuk bagian Interiornya 14-17 Apa yang membedakan Sama 9-17 ya Nah seperti ini Untuk Interiornya Punyanya 14-17 Untuk Peredam pintunya Juga masih Original semua Masih original Bawaannya semua Masih Complete Cuma Penariknya aja Sudah dimodif Tapi masih Original semua ya Nah ini Seperti ini Ini adalah Throttle gas Pedal gasnya Ini adalah Brick system Pedal rim Kasih Suara ya Di belakang ya Dan lampu juga Terus Sweet lampu Pedal kopling Nah ini adalah Untuk Mematikan ya Apabila Anjinya masih running Dia diinjak Langsung mati Nah ini adalah Untuk Manifakturnya Ada disini semua ya Manifakturnya Dari MERS itu Ada disini semua Seharusnya itu Tapi ini sudah Tertutup cat Mungkin juga Sudah Bertahun-tahun Kita lihat Untuk bagian Dalam Untuk Staring kemudinya Sudah diganti Staring kemudinya Sudah diganti Dengan punyanya Telur asin Ya Telur asin Atau Mercy 1521 Turku intercooler Untuk monitor panelnya Juga masih Utuh semua Monitor panelnya Warna dashboardnya Juga beda ya Sama 917 Masih utuh Ini adalah Speedometer RPM Rotasi per menit Terus Untuk temperatur Tekanan anginnya Ini adalah Display panel Ini display panel Untuk lampu hazard Atau Lampu bahayanya Nah terus Ini untuk Switch Lampu sennya Juga beda juga ya Switch lampu sennya Juga beda juga Sama 917 1518 Dan 1521 Beda juga Ini kalau Ini diputer ini Untuk Wipper Wipper Terus ini lampu sennya Sama Cuma dia Di wipper Dia beda ya Terus untuk lampunya Juga masih sama Disini Untuk lampu Kota dan lampu Utamanya Terus ini adalah Switch Startingnya Switch startingnya Ini adalah Itu apa Parking brick Parking brick ya Terus ini ada Tuas transmisinya Dia mempunyai 6 kecepatan maju 6 kecepatan maju ya Dan 1 muntur Jadi ada 7 kecepatan Sama 7 munturnya Nah ini adalah Identiknya Dengan 9 1417 Dia seperti 917 ya Ada tempat Air minum Yang di Belakang Seat operator Atau seat kabin Untuk Seat penumpangnya Terpisah ya Seat penumpangnya Satu-satu Seperti ini Nah ini adalah Warna dashboardnya 1417 Dia ada Tempat spekernya Juga ada Ada tempat Spackernya juga Ini ada Lampu penerangannya Atau Lampu Kotanya Nah ini ada juga Untuk Apa Untuk istirahat ya Untuk apa Untuk angin-angin Kabinnya juga Masih ada Jangan dibuka Pelafonnya juga Masih utuh Semua Pelafon-pelafonnya Nah ini adalah Lacinya Lacinya juga Masih utuh Komplet Ini adalah Untuk Biar gak kepanasan ya Kalau kena Sinar matahari Dashboardnya Masih utuh Semua Senyum Ini adalah Anaknya Mas Kasroni Pak Kasroni Dashboardnya Masih utuh Semua Masih kempeling Semua Ada spek Reaktifnya juga Mungkin untuk Pendengaran Nah ini adalah Display Motorblower Display motorblower Seperti ini ya Untuk Interiornya Mercy Berapa ini Mercy 14 17 ya Nanti jangan lupa ya Di Comment videonya ya Sesuai requestnya Teman-teman Sesuai permintaan Ini Satu persatu Tak penuh ya Review Mercy 14 17 Build up ya Yang Ada Produk terbatas Ini dari Mercedes Band Kita lihat ya Ini adalah bagian Engine nya ya Bagian Engine nya 14 17 Ini adalah Joule injection pump Atau Boss pump Di atas ini Adalah Filler solar ya Filler solar nya Seperti ini Untuk Ini yang Membedakan itu Dia Kompresor nya Terpisah ya Kompresor nya Terpisah Beda sama 9 17 Untuk Warna Sesis nya Juga beda Warna sesis nya Untuk 14 17 Itu adalah Merah hati ya Merah hati Dan ada Kompresor nya Di atas ini Merah hati Dia menggunakan 6 silinder segaris 6 silinder segaris Dengan engine model OM 366A 366A Dengan power 175 HP Pada 2600 RPM Dan ini adalah Ini adalah bagian Preming pump Untuk memompah Fuel nya ya Apabila gak naik Ini adalah Pipping-pipping nya Terus ini adalah Host hidrolik Host hidrolik Kabin Host hidrolik kabin Ini adalah Chamber brake Chamber brake Dan shock Asober XL1 Warnanya Merah hati Masih Standar Bawaannya 14 17 Spring kabinnya ya Kita lihat Untuk bagian Sisi Kanan ya Engine nya ini Beda lor ya Sama Punyanya 917 Nah ini adalah Yang menuju ke Elemen Air cleaner Ini adalah bagian Turbo charger nya ya Bagian turbo charger nya Walaupun Engine ini Tipenya OM 366A Berbeda Sama Punyanya 917 ya Itu bagian depan Itu adalah Alternator Atau Dynamo Amper Nah itu Dynamo Amper nya Engine nya 6 silinder Intense garis ya Seperti ini Sasis nya masih Warna merah hati Untuk Klakson nya Di depan ya Klakson nya Juga masih Original Bagian Chamber brake Sok Asober Dan Spring kabinnya Untuk Untuk Tyre nya Tyre nya Di install Menggunakan ukuran 10 inci Rim 20 Nah masih ada Logo nya dari produk Dari Mercedes band Sayang untuk Warna rim nya Sudah gak merah hati Warna rim nya Sudah dicat Dengan warna hitam Dikasih dengan Wheel box nya Punya nya Scania Punya nya Volvo Punya nya Renault Ini sama ini Tyre mark Gajah tunggal Untuk Lampusnya nya Juga masih Utuh Yang ada di Atas dashboard Masih utuh Nah ini Untuk Gat nya Dia identik Karet ya Lentur Dia lentur Dan ini adalah Transmisinya Transmisinya Dia menggunakan 6 kecepatan maju 6 kecepatan maju D4 Transmisinya Juga build up Transmisinya 6 kecepatan maju Dan 1 mundur Jadi ada 7 kecepatan Terus ini adalah Tabung Angin kompresor nya Masih Warna identik Warna merah hati Nah ini adalah Filter air dryer Nah ini adalah Bagian Reli falep Bagian Reli falep Ya bagian Reli falep Seperti ini Nah untuk 14-17 Itu masih sama ya Masih sama Seperti Punyanya 9-17 14-17 Ya tempat Baterai nya itu Tempat baterai nya itu Masih Di atas Tabung Angin kompresor nya Seperti ini Ya menggunakan Baterai Baterai nya itu ada Disini Menggunakan baterai 12 volt 95 ampere Ada 2 baterai Jadi 24 volt Terus untuk Karuseri Untuk karuseri Bagnya ya Bagnya ini Bag buka samping kanan kiri Dipercayakan Dengan produknya Dari Rudy Drama Engineering Dia adalah Support dari Produk Mercedes Ben Anak perusahaan Mercedes Ben Yang membuat Atas semen nya ya Atas semen Seperti Bag Kereta gandingannya Bok dan Telelernya Nah ini adalah Gat nya Gat nya Dia juga Mewah juga Gat nya Cat nya juga Cat hitam ya Sehingga Cat merah hati Kita lihat bagian Sisi Di kiri Nah untuk spring nya Dia spring nya Hampir sama Seperti Punyanya 9-17 Dia panjang Ya Dia panjang Tinggi Tapi ini Tapi ini sudah Tambahan Ya panjang tinggi Seperti ini Ini adalah Komponen Chamber Brick Brick Sistem nya Tapi kayaknya Sudah bisa Setel Karena Bautnya Sudah Keluar Ya Differential Atau Garden Terus Itu adalah Propeller Sub Dari Ini adalah Differential nya Terus Ini adalah Propeller Sub nya Propeller Sub Atau Dari Output Transmisi Menuju Input Differential Propeller Sub nya Sama 9-17 Kayaknya Sama Ya Untuk Basic nya Seperti ini Nah untuk Sasis nya Identik nya Ya Dia dari Besar Terus Mengecil Seperti ini Untuk Sasis nya Nah ini Untuk Tahir nya Dincang Menggunakan Tahir Ukuran 10 Inci Kita lihat Bagian Belakang Seperti ini Untuk Spring nya Spring nya Kayaknya Ada tambahan Lagi Dia lebih Tebal Spring nya Spring nya Lebih Tebal Sasis nya Masih Warna Merah Hati Nah Sayang Untuk Sok Asober Yang Di belakang Differential Sudah terlepas Semua Seharusnya Ada Sok Asober Genuin nya Terus Untuk Differential nya Itu Besar Mungkin Beda Sama Punya 9-17 Dan Untuk Differential nya Ternyata Berbeda Sama Punya 9-17 Dia Lebih Besar Punya 14-17 Differential nya Atau Gardan nya Nah Ini adalah Tempat Untuk Sok Asober Seperti Ini Kayak Sepernya Masih Panjang 6 meter Panjangnya Masih Standar 6 meter Tapi Untuk Lampu Belakangnya Lampu Belakang Sudah Di Instal Punya Truk-truk Eropa Punya Ini Lampu Belakangnya Terus Untuk Kopler Gas Kopler Angin Masih Ada Variasi Dengan Karet Convyer Sudah Plat Nomor Hitam Sudah Dimutasi Plat Rembang Tapi Plat Hitam Untuk Tempat Trok Crangernya Juga Masih Ada Lubang Masih Ada Terus Kita Lihat Nah Ini Divariasi Dengan Car Convyer Juga Car Convyer Seperti Ini Sayang Untuk Perkabulannya Kurang Rapi Banyak Yang Nilantir Semua Nah Ini Adalah Spring Untuk Tempat Napple Sudah Ada Napple Grease Seperti Ini Differential Lebih Besar Kita Lihat Bagian Sisi Kanan Nah Ini Tempat Differential Final Drift Nya Tidak Beda Juga Sayang Untuk Tidak Terlalu Jelas Untuk Videonya Kalau Jelas Mungkin Lebih Enak Kita Membedakan Seperti Ini Terus Untuk Tengki Fuel Tengki Fuel Dia Fiber Seperti Punyanya 917 Seperti Ini Tengki Fuel Nah Ini Masih Ada Logonya Tengki Fuel Fiber Ini Identik Punyanya 917 1117 Ini Adalah CK Binnya CK Binnya Juga Sama Sasis Nya Juga Masih Warna Merah Sati Semua Seperti Ini Gearbox Atau Transmisinya Nah Untuk Maskat Nya Belakang Juga Lentur Ya Karet Ya Dia Ini Adalah Tuas Transmisinya Ya Tuas Yang Menggunakan Synchromes Atau Nikon Spring Nah Ini Untuk Braketnya Dia Ada Identiknya Ada Covernya Beda Sama Punyanya 917 Dese Benda Tampai 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 Sama Tampai Tampai Iся Tampai Demikian ya video yang aku lihat tentang truk Mercedes-Benz 1417 build up ya yang dirilis di Jerman dan untuk barangnya di Indonesia cuma terbatas juga mungkin yang banyak hanya PT Gudang Garam yang mempunyai populasi 14-17 banyak jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya video ini dan dipastikan lagi ya untuk perbedaannya antara 9-17, 14-17, 15-18, dan 15-21 nanti akan tak upload satu-satu ya untuk permintaannya teman-teman bisa membandingkan apa perbedaannya tetap utamakan keselamatan di jalan, hati-hati patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ingat keluarga anak istri menunggu Anda di rumah salam ya dari Pak Cinta Trukmania ya, Mas Budi CB Sobodewe selamat menikmati